Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya channel Tauhid83 Channelnya para pencinta tanaman sejati Teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan Salah satu jenis Sansevieria yang sedang bertunas atau beranak Yaitu Sansevieria boncel Teman-teman seperti inilah penampakan Sansevieria boncel Sansevieria ini disebut boncel karena memang daunnya itu mini kerdil atau mungil teman-teman Kemudian daunnya itu membulat dan juga ke bagian ujungnya itu agak meruncing Akan tetapi di bagian ujungnya itu tetap tumpul Sehingga tidak perlu khawatir terkena luka ketika memperlakukan Sansevieria boncel ini Nah teman-teman di hadapan saya ini teman-teman bisa melihat Sansevieria boncelnya bertunas Tunasnya itu ada dua Nah bagaimana caranya teman-teman agar Sansevieria boncel itu cepat bertunas Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman agar Sansevieria boncel dan juga Sansevieria lainnya cepat bertunas Yang pertama perhatikan media tanamnya Media tanamnya pastikan menggunakan yang porous Kemudian gunakanlah campuran pasir malang Kemudian kokopit dan juga kotoran kambing Itu merupakan media tanam yang cukup ideal untuk tanaman yang satu ini Perbandingannya itu 4 banding 1 banding 1 Jadi jangan sampai menggunakan media tanam yang padat Karena semakin padat maka akan menghambat tumbuhnya tunas baru Kemudian teman-teman yang kedua perhatikan itu pot yang digunakan Gunakanlah pot yang standar jadi jangan terlalu besar Biasanya gunakanlah yang ukuran sekitar 5 sampai sekitar 10 cm teman-teman diameternya itu Karena kalau terlalu besar biasanya pertumbuhan tunasnya itu akan lambat Kemudian teman-teman yang ketiga gunakanlah pupuk NPK daun untuk mempercepat tumbuhnya tunas Gunakan NPK daun itu sekitar 1 bulan 1 kali Dan teman-teman yang keempat yaitu penyimpanan Penyimpanan itu simpanlah di tempat yang terang Tapi tidak tersengat oleh sinar matahari langsung Jadi kalau terlalu terang dan terkena oleh sinar matahari langsung Biasanya tanaman ini tidak bagus pertumbuhannya Begitu juga kalau misalnya terlalu teduh Kalau terlalu teduh biasanya pertumbuhannya juga itu subur Biasanya akan tetapi tunasnya itu lambat untuk muncul Itu teman-teman Kemudian teman-teman penyiraman Penyiraman juga teman-teman tidak perlu khawatir Tanaman ini cukup disiram sekitar 2 minggu 1 kali Atau 1 minggu 2 kali maksudnya Jadi teman-teman sekitar 3 hari sekali untuk menyiram sansevieria ini Itu teman-teman cara sederhana Agar sansevieria boncel cepat bertunas Dan jangan lupa teman-teman di bagian atasnya itu Tambahkan topping agar mempercantik tampilan tanaman Dan juga agar tanaman ini memiliki rongga yang cukup untuk sirkulasi udara Oke teman-teman demikian mudah-mudahan video singkat ini Bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu terburu-buru teman-teman Dan juga suaranya agak serak-serak basah begini Karena memang kondisinya kurang begitu sehat teman-teman Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton